Intro Baik, pemeriksa kami lanjutkan kembali informasi dalam Metro News hari ini dengan informasi dari kebakaran yang menimpa pabrik produksi kacang di pati yang akhirnya bisa dipadamkan oleh petugas selama 4 jam. Diduga titik api muncul dari ruang produksi oven kemudian merembet ke area perkantoran dan ruang pengemasan. Petugas pemadam kebakaran bersama anggota TNI, Polri dan Relawan akhirnya berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 4 jam. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena titik api berada di tempat produksi ruang oven yang masih terlihat menyala. Ruangan tersebut terdapat plat besi yang menyulitkan petugas untuk masuk. Namun untuk mengantisipasi melebarnya api kembali, petugas menyiagakan mobil damkar di lokasi kebakaran. Sementara itu Kapolres Pati AKBP Kristian Tobing mengatakan api ini berawal dari ruang produksi oven kemudian merembet ke area perkantoran dan ruang pengemasan. Kemudian untuk kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah dan sementara tidak ada laporan korban jiwa. Yang terbakar adalah kantor di tengah, kemudian juga ada gudang di belakang yang dari keseluruhan kantor yang ada di dua kelinci sekitar 20% yang terbakar. Kemudian kerugian material kurang lebih sekitar 2 miliar dan kerugian korban jiwa.